Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Jizan Tawang pagi ini pagi menjelang siang hari Rabu kita sudah berada di pasar Sukurame seperti biasa agak sedikit tapi gak apa-apa cerita-cerita guys kalau kita berbicara masalah kuliner yang ada di Indonesia memang tidak akan hadap salah satunya yang ada khas di daerah mari kita lihat ini namanya kalau orang sini namanya gimbal, gimbal itu sebenarnya hanya perpaduan antara tempe sudah diiris disayat dengan tipis nah kalau kita lihat fungsinya sendiri sebenarnya gak jauh beda dengan ini namanya gimbal jadi kalau yang perbedaan karena ada gimbal gimbal itu karena adanya balutan dari tepung tersebut makanya ini disebut namanya gimbal gimbal itu kalau di lain daerah itu namanya apa ya rambut yang kusam tapi kalau di lambungan gimbal itu adalah nama makanan yang sangat fenomenal sangat-sangat terkenal ini bahkan bisa diperkenalkan di daerah lain ini namanya gimbal kalau rasanya kita coba dulu rasanya itu apa ya gurih-gurih dan disini ada rasa asin gurihnya menjadi satu sehingga tuh rasanya itu apa ya seperti setik spageti kalau orang mungkin rasa ini mungkin agak berbeda kalau di daerah lain mungkin apa ya kalau menggoreng makanan tempe mungkin hanya tempe dan bawang saja tapi kalau disini disini ada ada balutan tepung juga sehingga rasanya itu mantap ini adalah balutannya dari tempe jadi kalau sudah di apa namanya sudah disayat tipis-tipis ya kalau sudah disayat tipis-tipis nah ini nanti jadinya seperti ini nanti proses kedua yaitu tempenya itu biasanya disayat tipis-tipis kemudian campurnya itu kemudian digoreng digoreng ngocok-ngocok proses penggorengannya ini membutuhkan waktu mungkin ya sampai 10 menit 9 menit untuk kalau mendapatkan proses kematangan yang optimal di sebelah sini di sebelah namanya Gimba ini disini anak yang namanya pisang goreng pisang goreng pisang goreng itu sebenarnya hanya paduan pisang yang dicampur atau diaduk dengan tepung kalau orang orang lamongan sini ngarani godoh ya kalau ini saya ini ngarani rondo royale sepertinya seperti rumah saya cuma agak beda sayang saya enggak begitu minat enggak suka untuk lakasinya kawan-kawan kalau ingin mendapatkan kuliner terutama pagi hari karena pasar ini hanya buka mulai jam 2 malam sampai nanti jam 9 jam 10 nah ini sudah para bedagang sudah merapikan dakahannya jadi pasannya kalau di Surameni malam jadi kalau udah siang jam 7 ke atas itu sudah sepi dari pengunjung oke guys itu tadi review kita tentang seputar kuliner yang ada di daerah terutama di daerah Lamongan pun saya ingatkan untuk kawan-kawan yang belum like komen subscribe monggo silahkan agar anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru semangat terus berkarya terjalankan aktivitas terbiasa di tengah pandemi oke Pak Jinal mantap